Kitab Miha, Pasal 7 Miha kecewa atas perbuatan jahat. Aku kecewa karena aku seperti buah yang dikumpulkan, seperti anggur yang sudah dipetik. Tidak ada anggur yang sisa untuk dimakan. Tidak ada buah arah yang kusukai. Maksudku ialah bahwa semua orang yang setia telah pergi. Orang baik tidak ada yang tinggal. Setiap orang berencana membunuh. Setiap orang berusaha menjerat saudaranya. Orang memakai kedua tangannya untuk melakukan kejahatan. Pejabat meminta uang. Hakim meminta suap untuk mengubah keputusannya. Orang penting menjatuhkan keputusan dengan sesuka hatinya. Orang yang terbaik di antaranya lebih jahat daripada pagar duri. Hari penghukuman akan datang. Nabi-Nabimu mengatakan hari itu akan datang. Dan hari bagi pengintaimu sudah datang. Sekarang kamu dihukum. Sekarang kamu bingung. Jangan percaya terhadap sesamamu. Jangan percaya terhadap temanmu. Bahkan terhadap istrimu pun. Jagalah perkataanmu. Musuhmu ialah orang yang ada di dalam rumahmu sendiri. Anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan menentang ibu mertuanya. Tuhan adalah juru selamat. Aku akan memandang kepada Tuhan minta tolong. Aku menantikan Allah untuk menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku telah jatuh. Hai musuhku. Jangan mengejek aku. Aku bangkit kembali. Sekarang aku duduk dalam kegelapan. Tetapi Tuhan akan menjadi terang bagiku. Tuhan mengampuni. Aku telah berdosa terhadap Tuhan. Maka ia marah kepadaku. Tetapi ia akan membela perkaraku di pengadilan. Ia melakukan yang benar terhadapku. Dan dia membawa aku ke dalam terang. Dan aku akan melihat bahwa ia benar. Musuhku berkata kepadaku. Dimana Tuhan Allahmu. Namun musuhku akan melihat yang terjadi. Lalu ia akan malu. Pada waktu itu aku akan menertawakannya. Orang akan berjalan di atasnya. Seperti lumpur di jalan. Orang Yahudi kembali. Waktunya akan tiba. Tembokmu akan dibangun kembali. Pada waktu itu negerimu berkembang. Umatmu akan kembali ke negerimu. Mereka kembali dari Asyur dan dari kota-kota Mesir. Mereka datang dari Mesir dan dari seberang sungai Efrat. Mereka datang dari laut di barat dan dari gunung-gunung di timur. Tanah telah dirusak oleh orang-orang yang tinggal di sana dan karena perbuatan mereka. Pimpinlah umatmu dengan tongkatmu. Gembalakanlah kawanan umat kepunyaanmu. Mereka hidup di hutan sendirian dan naik ke gunung Karmel. Mereka hidup di Basan dan Gilead seperti yang dilakukannya dahulu. Israel akan menaklukkan musuhnya. Aku telah melakukan banyak mu'jizat ketika aku membawa kamu keluar dari Mesir. Aku akan membiarkan kamu melihat beberapa mu'jizat seperti itu. Bangsa-bangsa akan melihat mu'jizat-mu'jizat itu dan mereka akan malu. Mereka melihat bahwa kuasanya tidak berarti dibandingkan dengan kuasaku. Mereka kagum dan menutup mulutnya dengan tangannya. Mereka akan menutup telinganya dan tidak mau mendengar. Mereka akan merayap dalam debu seperti ular. Mereka gemetar ketakutan. Mereka seperti binatang menjalar dari lubangnya di tanah dan datang kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah, mereka akan takut dan hormat terhadap engkau. Pujian bagi Tuhan. Tidak ada Allah seperti engkau. Engkau mengampuni dosa orang. Allah mengampuni orang yang masih tinggal. Ia tidak marah selama-lamanya sebab ia senang menunjukkan kebaikan. Ia kembali dan menghibur kita lagi. Ia akan membuang dosa kita ke laut yang dalam. Ya Allah, bertindaklah benar kepada Yaakub. Perlihatkan kebaikan dan kesetiaan kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan kepada nenekmu yang kami dahulu kalah. Terima kasih. Terima kasih.